Oke, 15 menit. Sama-sama, Dr. Cesar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Isnin. Dan teman-teman BPDS dari Paru. Saya, Rio, dari BPDS PTKC. Saya akan membacakan referat saya yang berjudul tentang Pulang Volume Redaktion Salvi atau LCLS. Kita tahu bahwa pembedahan pada paru itu semakin banyak dilakukan, terutama pada paru yang ada tumornya. Ini adalah pembedahan yang dilakukan pada pasien dengan PPOK. Kita tahu bahwa penyakit PPOK ini penyakit paru opheloponis ini adalah penyakit yang biasanya diterapi dengan medikamentosa dengan abad-abatan seperti bonggodilater maupun steroid. Tapi di sini yang menarik adalah ternyata PPOK itu bisa dilakukan pembedahan. Dan pembedahan seperti apa dan bagaimana indikasinya? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan sejarah pembedahan PPOK di dunia itu dimulai pada tahun 1950-an oleh seorang dokter dan seorang anatomis yang bernama Dr. Otto Berdiga. Dr. Otto ini melakukan tindakan pembedahan pada PPOK atau COPD itu memiliki dasar teori yaitu sistem repirasi yang pada pasien dengan penyakit PPOK itu akan mengalami perbaikan jika kita membuang paru yang tidak berfungsi lagi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada panggilan PPOK terutama yang tipe MC MVC Matus yaitu parunya istilahnya parunya akan molor jadi komplain sampai meninggal tetapi recoil akan berkurang sehingga proses penafasannya itu pun juga akan tidak maksimal. Jadi parunya itu akan mengembang terus mengembang terus sehingga pasien pun juga akan merasakan desak. Nah kemudian pada tahun 1960 itu ada publikasi 56 kasus PPOK yang dilakukan pembedahan dan 75% itu mengalami perbaikan. tetapi tindakan yang dilakukan oleh dokter Otto ini itu ternyata kurang diperima karena dari sekian kasus itu terjadi mortalitas yang cukup tinggi yaitu sekitar 18% dan juga pada saat itu juga memang bukti objektif itu sangat sedikit yang tidak seperti sekarang yang banyak menggunakan HP untuk memfoto atau kamera itu kan tapi untuk pada zaman itu mungkin penggunaan kamera kan tidak ada sehingga kurangnya bukti-bukti yang objektif terhadap pembedahan pada pasien dosen PPOK nah kemudian setelah tahun 1950 sampai sampai 20 tahun lamanya itu PPOK itu tidak dilakukan pembedahan dan teknik pembedahan yang sudah dilakukan oleh dokter Otto tadi itu mulai ditinggalkan tetapi 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 pada tahun 1995 J. Cooper dan teman-teman itu memperkenalkan kembali teknik operasi pada PPOK teknik ini menggunakan tekniknya dokter Otto tadi tapi dengan sedikit modifikasi dan bagaimana hasilnya dari 100 kasus itu mengalami perbaikan secara klinis dan di tes spirometri juga baik dan juga waktu di tes 6-minute walk test itu juga baik dan mortalitasnya dengan teknik yang dilakukan oleh Cooper dan teman-temannya itu hanya 1% sangat rendah sekali dan kemudian 2 tahun kemudian pada tahun 1997 Greener dan teman-temannya itu membuat satu RCD dan yang control trial membandingkan rehabilitasi paru setelah pasien itu menjalani LVRS atau menjalani pembedahan dengan rehabilitasi paru yang tidak menjalani pembedahan tentunya ini adalah rehabilitasi paru pada pasien mesin PPOK dan bagaimana hasilnya terjadi peningkatan FVV1 FVC dan DLC pada pasien-pasien yang menjalani operasi pengurangan volume paru tersebut nah dari sejarah-sejarah tadi ternyata memang pembedahan pada PPOK itu bisa dilakukan dan bagaimana risetnya bagaimana fisiologinya pembedahan itu bisa mengurangi keluhan dari pasien-pasien PPOK terutama pada pasien-pasien yang MVC matus itu menurut jurnal yang saya baca itu ada beberapa mekanisme fisiologinya yang pertama adalah requel paru yang kedua adalah konfigurasi dinding dada dan diafragma dan ketika adalah fungsi sirkulasi cardiopulmona kita akan jelaskan satu-satu maksud dari mekanisme fisiologi pembedahan ini terhadap perbaikan klinis pada pasien-pasien PPOK pertama adalah requel paru pada pasien-pasien PPOK memang terjadi suatu keurangan elasticitas dari paru sehingga paru itu cenderung untuk mengembang tetapi sulit untuk requel makanya pada pasien-pasien PPOK yang dijalani pembedahan bagian-bagian paru yang emvisematus itu dibuang sehingga terjadi peregangan secara mekanik jaringan paru lainnya jadi jaringan paru yang sehat itu dia akan berusaha kompensasi sehingga dia akan berusaha mengembang dan dengan pengembangan paru yang sisanya itu diharapkan paru itu bisa komplain dan requelnya itu cukup bagus yang kedua adalah resizing sisa jaringan paru jadi memang itu tadi karena sisa jaringan paru yang sehat itu dia akan berkompensasi dia akan komplainnya juga akan meningkat dan juga recoilnya juga diharapkan juga akan bagus sehingga pasien itu terjadi perbaikan klinis tidak merasa sesat yang kedua adalah konfigurasi dinding dada dan diatragma yang kita tahu bahwa pada pasien-pasien PPK yang tipe emvisematus parunya itu terlihat lebih besar dan dinding dadanya itu terlihat lebih besar karena memang parunya cenderung untuk mengembang dan tidak bisa untuk recoil kembali dan kita tahu bahwa diameter anterior-posterior dinding dada yang dilihat dengan foto ini kita ambil contoh foto JXR foto bagian PA dan bagian lateral kita bisa lihat diameter anterior-posterior dari foto lateral ini dia akan meningkat dan juga pada pasien-pasien emvisematus itu juga diafragmanya cenderung untuk turun akan mendata nah dengan pembedahan dengan pembedahan pengurangan volume pada pasien-pasien emvisematus itu diharapkan diameter dinding dada anterior-posterior ini akan berkurang dan juga diafragmanya akan elevasi ke atas dengan diafragma elevasi ke atas diharapkan adalah paru ini bisa nanti bisa mengembang dan kembali secara normal lagi sehingga akan mengurangi rasa sesetak pada pasien-pasien tersebut nah kita lihat disini adalah satu contoh pasien-pasien yang menjalani pembedahan kita bisa lihat layang sebelah kiri ini kita lihat adalah emvisematus lang memang parunya molar ya dari foto toraks ini dan kemudian setelah dilakukan pembedahan maka diafragmanya yang sebelah kanan ini naik ini memang dilakukan pembedahan yang sebelah kanan ini juga kita bisa lihat dari foto toraks ini saja yang sebelah kiri yang gambar ini adalah paru-paru yang emvisematus dan dijalani pembedahan LVRS maka kita bisa lihat diafragmanya yang sebelah kanan ini mulai naik dengan diafragmanya naik otomatis pasien juga akan bisa bernafas lebih lega lagi diafragmanya bisa naik turun dengan baik sekali nah yang ketiga adalah fisiologinya adalah fungsi sirkulasi kardipulmoral yang pada PPOK yang kita ketahui adalah pada pasien-pasien PPOK itu terjadi penekanan pembuluh darah di dalam paru yang kita tahu bahwa paru itu dia akan mengembang akan komplain sebaik dan dia akan selainnya dia akan menekan pembuluh darah yang di sekitar Aveli sehingga darah yang dari materi pulmonal itu tidak bisa masuk ke dalam penapulmonal dan juga tidak akan masuk ke atrium kiri maupun ke atrium kiri sehingga left ventricle and diastolic juga akan berkurang dan nantinya kardip output dan stroke volume itu juga akan berkurang nah dengan dilakukan LVRS ini juga akan memperbaiki aliran darah di paru yang kita tahu bahwa bagian-bagian yang emvisematus itu dipotong direseksi sehingga aliran darahnya dari arteri pulmonal menuju profena pulmonal menuju atrium kiri maupun profena kekiri juga akan baik sehingga stroke volume juga akan mengalami perbaikan nah yang kita tadi bahas adalah LVRS nah LVRS itu ternyata ada dua jenis pertama adalah unilateral LVRS yang kedua adalah bilateral LVRS maksudnya adalah pembedahan pada PPOK ini kita bisa lakukan satu sisi paru saja ataupun kedua paru bagaimana dengan unilateral LVRS nah unilateral LVRS ini dilakukan pada satu sisi paru yang sakit yaitu pada pemeriksaan sebelumnya pemeriksaan pada MVC matus sebelum dilakukan pembedahan ini lebih bagus menggunakan CD-Scan kalau menggunakan chest X-ray itu kurang sensitif kurang spesifik lebih bagus dengan CD-Scan unilateral LVRS ini dilakukan satu sisi paru kanan atau kiri yang kita bisa lihat melalui CD-Scan bagian kiri atau yang bagi kanan yang ada MVC matus kita ambil beberapa penelitian menyebutkan bahwa unilateral LVRS ini mengalami outcome yang baik dan terutama pembedahan unilateral ini bisa dikerjakan pada pasien-pasien dengan lewat pembedahan torak sebelumnya dan kemudian kolorodesis pada satu sisi dan yang ketiga adalah pasien yang beristik tinggi apabila dilakukan bilateral LVRS yang kita tahu bahwa pembedahan pada paru itu adalah operasi besar yang kita membuka rongga paru sehingga pada pasien-pasien yang tidak cukup kuat untuk menjalani operasi besar tersebut maka risikonya akan tinggi sehingga bisa diputuskan bahwa LVRS bisa dilakukan pada satu sisi baru bagaimana dengan bilateral bilateral LVRS bilateral LVRS ini ternyata dari beberapa sumber itu lebih banyak dilakukan oleh para ahli bedah kenapa karena memiliki hasil yang baik dibandingkan dengan unilateral LVRS kita membuang jaringan paru yang emphysematus kiri dan kanan walaupun dan bilateral LVRS ini juga terdapat beberapa tekniknya untuk mengurangi komplikasi-komplikasi pemberahan LVRS dari tadi kita membicarakan tentang LVRS bagaimana dengan indikasinya indikasi pemberahan pada pasien POK ini cenderung sempit sehingga kita harus benar-benar selektif dan kita harus benar-benar melakukan pemeriksaan penunjang itu dengan sangat hati-hati dan harus detail juga ini terdapat beberapa indikasi LVRS yang pertama adalah emphysematus yang bergerak terutama pada loku superior berdasarkan HRCT atau HR Resolution of CT Scan jadi modalnya adalah CT Scan bukan CXR yang kedua adalah Dipsnya sangat istirahat dengan aktivitas fisik yang minimal sehingga pada pasien-pasien dengan PPOK berat itu bisa dilakukan LVRS tetapi tidak semua pasien-pasien PPOK berat itu bisa dilakukan LVRS yang ketiga adalah FEV1 kurang dari 45% tapi 20% predicted yang keempat adalah volume residual 180% predicted dan kapasitas total parunya 120% predicted berdasarkan pemeriksaan body plastimografi jadi memang pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan LVRS ini adalah sederhana pemeriksaan yang lebih advance sehingga tidak semua pasien dengan PPOK KMP itu bisa dilakukan tindakan pembedahan dan juga sebelum dilakukan tindakan pembedahan pasiennya itu tidak boleh merokok setidaknya minimal 4 bulan nah setelah kita mengetahui tadi tentang beberapa jenis LVRS kemudian indikasinya terus mekanis fisiologi dan kita masuk sedikit membahas tentang pembedahan pada LVRS nah memang pembedahan pada paru itu adalah pembedahan besar pada zaman dulu pembedahan pada paru adalah membuka rongga paru dengan cara apa? pertama adalah dengan cara torakotomi posterolateral torakotomi kita membuka paru itu di sebelah sisi kiri atau sebelah sisi kanan dari rongga paru dan posterolateral itu maksudnya adalah pembedahan pembukaan rongga paru di bagian posterior bagian belakang dan lateral jadi sayatannya memanjang dari bagian tinggir sampai ke belakang yang kedua adalah tindakan pembedahannya melalui approach median sternotomi jadi kita membelah tulang dada atau membelah sternum jadi dua yang biasanya kita lakukan pada PTKV adalah pasien-pasien dengan untuk prosedur operasi jantung kita menggunakan median sternotomi yang ketiga adalah penggunaan FATS atau video assisted terakoskopi surgery dan ini adalah tindakan yang minimal invasif yang bisa kita lakukan untuk mengurangi komplikasi yang terjadi pada pembedahan paru dan FATS ini memang sudah sering banyak dilakukan selain untuk pembedahan LPRS juga FATS juga bisa digunakan untuk pembedahan paru seperti pengambilan tumor dan sebagainya dan itu ada indikasinya tertentu yang pertama adalah kita akan bahas sedikit tentang posterior lateral thoracotomy nah ini adalah tindakan thoracotomy yang kita bisa lihat gambar di bawah ini adalah bentuk dari insisi dari insisi dari thoracotomy sendiri ini adalah pasiennya ini miring ke sebelah kiri jadi ini adalah skapulanya jadi ini adalah yang garis panjang ini adalah nanti insisinya atau sayatan dari thoracotomy nah posterior lateral thoracotomy pada LVRS itu biasanya digunakan pada LVRS dengan teknik unilateral LVRS jadi kita kita akan membuang paru jaringan paru itu satu sisi misalnya di sisi kanan saja atau di sisi kiri dan ini bagus jika dilakukan dengan posterior lateral thoracotomy nah pasiennya diposisikan lateral di kubitus jadi pasiennya dimiringkan seperti ini dan teknik ini itu akan bagus memberikan expose pada bagian anterior depan posterior belakang lateral jadi di dada dan inferior nah ini sangat bagus sekali dengan teknik ini kita bisa lihat paru itu lebih jelas yang kedua yang kedua adalah median sternotomy dan median sternotomy ini adalah kita membelah sternum menjadi dua seperti ini contohnya median sternotomy jika kita membelah sternum menjadi dua kita langsung melihat jantung di tengah bagaimana caranya kita bisa mencapai paru kita bisa menyebabkan ini retraktor ini ke arah kiri atau ke arah kanan dan ini memang dilakukan kepada pasien-pasien yang akan dilakukan bilateral LVRS jadi kita membuka di tengah kita bisa melihat paru sebelah kiri maupun sebelah kanan dan ini memberikan ekspos yang baik pada bagian paru yang bagian anterior depan sini medial dekat jantung maupun di apex jadi pada pasien-pasien LVRS diindikasikan pada MPC yang bagian upper loop jadi teknik median sternotomy ini bagus untuk mengambil bagian paru yang MPC matus bagian upper loop tadi yang terakhir adalah FATS atau video assist dan ini adalah teknik yang paling sering digunakan pada tahun 2000an karena teknik ini adalah teknik minimal invasi nah FATS ini bisa dilakukan untuk teknik LVRS yang unilateral maupun bilateral jadi jika pasien bilateral LVRS itu pasien itu akan diposifikkan terlentang gini terlentang dan nanti akan ada dua lubang jadi lubang di sebelah paru sebelah kanan setelah selesai dilakukan tindakan pengurangan paru itu di sebelah kanan maka nanti akan dilakukan lubang di sebelah kiri jadi bilateral LVRS pun bisa dilakukan FATS memang FATS ini komplikasinya sangat minimal karena dia adalah minimal invasif dan pasien ini bisa diposisikan dengan berbagai macam posisi pertama lateral decubitus seperti ahli berdanya apakah ahli berdanya ini juga familiar dengan teknik ini atau tidak komplikasi dari LVRS itu paling banyak adalah tidak ada komplikasi 90% tidak ada komplikasi pada pasien-pasien yang dilakukan pemberdahan yang kedua jika ada pun komplikasi itu adalah komplikasi penemunia ketiga adalah reintubasi yang keempat adalah aritmia memang karena pemberdahan pada paru itu juga memang bisa terjadi suatu aritmia yang penyebabnya itu pun sampai saat ini masih agak sulit dijelaskan tetapi ini jarang memang paling sering 90% itu pemberdahan pada paru PPOK itu tidak terjadi komplikasi sekian yang saya sampaikan terima kasih baik demikian materi tentang lung volume reduction surgery satu pertanyaan memang yang menggeletik adalah kita belum ada riwayat pasien-pasien yang di operasi lung volume reduction pasiennya apa dari kita pemilihan pasiennya yang susah atau gimana menurut dokter saya memang pemilihan pasien pada untuk dilakukan pembedahan LVRS ini memang sangat sulit untuk menurut saya karena kan memang indikasinya sangat ketat sekali dan pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan yang advance juga ada pemeriksaan body plastimografi maupun CT scan CT scan bukan CT scan yang CT scan biasa bisa ditambahkan kontras sehingga nanti akan terlihat bagian paru yang mana yang terjadi MPC matus memang termasuk sulit juga itu CT scan yang jenis apa CT scan kita bisa tidak dari CT scan menentukan lebus mana yang akan dilakukan operasi kalau setahu saya CT scan yang tanpa kontras pun bisa cuma memang agak sulit memang harus dari radiologinya memang harus bisa bisa membaca bagian bagian parunya mana yang memang disitu terjadi MPC matus memang di beberapa jenis yang saya baca memang ada CT scan juga kontras sehingga parunya pun bisa diberikan kontras saya juga belum memaham jadi bisa kelihatan bagian paru mana yang terjadi MPC matus begitu tapi di TKB sendiri untuk dalam 5 tahun terakhir saya belum menemukan LPRS memang belum ada saya juga sempat nyari datanya di TKV memang belum ada kita lihat indikasi dulu ya sematus yang heterogen terutama pada loku superior berdasarkan HRCT ya ok lah HRCT kita bisa melakukan HRCT dengan kontras ya dis nu saat istirahat dengan aktivitas fisik yang minimal FVV1 kita bisa lakukan volume residual volume pastinya kalau dengan collins spirometri besen kalau di ini lebih disarankan pakai bodypress demograph ini ya bodypress demograph ini kalau PL2 oke tidak merokok oke ya saya kuris tentang indikasi ya indikasi LPR kesini sebenarnya kalau di negara lain kalau kita lihat di sesama negara Asia LPR ini trendingnya naik atau turun yang saya baca memang LPR ini tidak banyak dilakukan walaupun di negara Asia pun memang ini tidak banyak dilakukan karena memang indikasinya memang sangat sempit sekali ya dan mungkin juga ada itu one way valve intra bronchial valve itu oh iya kenapa ada juga dengan coiling coil tidak tahu kapan masuk Indonesia dua-duanya itu nah dimasukkan coiling di di bronchus nah itu bisa seperti nganu dia bisa mengangkat epismatus telangnya itu dia jadi diberikan coil coilnya itu tidak tahu bagaimana belok-beloknya nanti coba yang lain di cari di literaturnya itu saya pernah lihat alatnya ditarih ini lurus alat beruntus copy begitu dideploy masalahnya ditaruh dimana dan berapa itu dengan ada 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 tekniknya saya lupa dia bisa menentukan nanti dipasang disini 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 dengan jumlahnya segini setelah dipasang satu hari tiga hari tiga hari di sini scan dia naik embisma selangnya dia naik ada juga yang one way valve ditaruh di valve valve ditaruh di bronchusnya jadi udaranya bisa keluar tapi gak bisa masuk jadi membuat atlektasis di distalnya terutama juga embisma selangnya dia akan naik juga nah ini perlu kita kita telah dengan literatur kembali lagi tidak ada teknik yang salah semuanya ada kelebihan dan kekurangannya dulu ligit lupus copy kemudian banyak ditinggalkan ligit lupus copy sekarang hanya stenting dipakai lagi seperti itu tidak ada kekurangannya ada plus minusnya yang kita bisa pertimbangkan di tiap-tiap pasien ini apakah digunakan dengan oil atau one way valve atau LVRS cuman memang yang paling dekat dengan kita LVRS karena alat-alat itu sangat mahal satu one way valve itu saja 2000 euro waktu itu 2000 euro berarti berapa kali 20 ribu saja dari 7 juta terlata sekali pemasangan itu bisa 7 sampai ya 7 sampai 10 lah sudah kali 10 adalah 400 juta untuk one way valve mungkin dengan LVRS ini cuman pemilihan pasiennya mungkin bisa nanti dilakukan di Sotoma mungkin bisa tapi dengan indikasi-indikasi ini BPJS masuk nggak ya kalau teknik-tekniknya gitu ya harusnya masuk oke saya buka forum diskusi mungkin Udi Harto mana Udi Harto saya nanya Udi Harto itu nggak Udi Harto atau yang Chief Chief yang lain ada percayaan nggak tentang LVRS izin dokter mau menanyakan saya Dila ya Dila pada di slide ini dok di indikasi LVRS itu di poin nomor 1 terutama pada lobu superior mungkin apa ada alasan khusus nggak dok gimana Cesar memang pada ini indikasinya adalah FVC motor yang heterogen terutama pada lobu superior nah ini kalau secara fisiologi memang saya juga belum mendapatkan jawabannya tetapi dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa dibandingkan antara bagian lobu superior maupun non-lobu superior memang hasilnya lebih bagus jika dilakukan pembedahan pada lobu superior ada ada penelitian yang menyebutkan dilakukan pembedahan pada lobus inferior pada persen-persen MPC matus lang yang dilakukan LPRS ini tetapi jika dibandingkan dengan yang lobus superior itu hasilnya lebih bagus pada pembedahan lobus superior untuk fisiologinya saya cari-cari juga saya juga belum mendapatkan penjelasan yang bagus bagaimana lobus superior ini bisa menghasilkan outkan seperti itu mungkin karena require yang paru ini jadi paru ini bisa mengembang cukup bagus bagian atas sehingga nanti kompleks yang meningkat dan require juga akan meningkat seperti itu mohon penyerah kalau kita lihat disini terutama pada lobus superior terutama kalau saya sama dengan safety triangle kalau untuk mahasiswa kita yang aman di safety triangle lagi simus dorsi gitu ya IJS 4 tetapi itu adalah daerah yang ideal tapi yang paling ideal adalah berdasarkan pembedahan fisik kita kalau ini berdasarkan kalau superiornya aman-aman aja tapi MP6 yang heterogennya banyak pada lobus inferior ya saya pikir akan lebih tepat di lobus superior mungkin di atas seribu atau seratus pasien yang sebelumnya ternyata heterogennya banyak yang di superior misalkan kalau superior sama inferior sama-sama heterogennya mungkin preferable di lobus superior tetapi ya kembali lagi pertanyaannya kalau misalkan superior sama inferior bareng-bareng apakah diambil dua-duanya apakah diambil per lobus atau per segmen aja gitu kalau segmen tektomi misalnya kan bisa ya secara dilakukan pembedahan segmen tektomi bisa kalau segmen tektomi bisa ada lagi pertanyaan Maradila siap doktor ada lagi pertanyaan tidak ada ya izin saya gemilang doktor izin bertanya doktor tidak dengar gemilang apa feedback ya tapi kamu ekonya menggembang izin doktor ada teknik kan ada pembedahan dengan LVRS ada juga yang pernah saya baca dengan bronchoscopic long volume reduction itu kapan kita memilih dengan bronchoscopic long volume reduction kapan kita dengan pembedahan yang seperti sudah dijelaskan oleh dokter Rio tadi mohon nasupan ayo Rio gimana Rio bisa baca literaturnya kalau algoritma itu memang di global inisiatif COPD itu memang dijelaskan ada ada algoritmanya memang ada dengan teknik pembedahan ataupun dengan teknik bronchoscopic dan itu memang ada algoritmanya yang bisa dipakai seperti itu algoritmanya ini belum saya masukkan disini jadi dari algoritma itu nanti kita bisa lihat emphysematus itu yang mana yang istilahnya yang homogen maupun yang heterogen seperti itu dari situ pun nanti kita bisa memastikannya juga bisa dilakukan teknik pembedahan maupun bronchoscopic untuk indikasinya bisa bagaimana dengan bronchoscopic maupun pembedahan itu saya belum bisa membaca terlalu dalam juga tentang bronchoscopic volume redaksen itu dan memang kalau yang bronchoscopic itu pun saya sebelumnya memang jarang mendengar saya lebih sering mendengar itu tentang pembedahan ini pohon penjelasannya iya coba nanti saya share dilengkapi itu ya nanti kalau powerpointnya jadi tak share ke BPDS baru jadi saya juga masih bingung apakah kapan ini kita bedah kapan kita bronchoscopic mungkin analoginya sama dengan kapan ini kita lakukan pembedahan arteri koroner kapan kita bebas atau kita lakukan katheter seperti itu kalau saya razim di ya karena saya taunya di Jepang itu di Jepang itu beberapa memakai bronchoscopic long volume redaksen prinsipnya tadi itu pemilang jadi ada yang saya tahu nanti mungkin yang baru ini banyak update yang saya tahu itu ada one way valve jadi one way valve itu dia udaranya dia bisa keluar tapi gak bisa masuk sehingga di distalnya itu dia menyebabkan kayak atletasis dia jadi dia kempet di distalnya udaranya karena gak bisa masuk tapi dia keluar dia bisa keluar one way valve kemudian yang kedua coiling coiling itu dia muter-muter melengkuk-melengkuk gitu loh kayak apa ya kayak wiring ya kayak wiring dia ditarik lurus gitu dia dilepaskan nah itu sudut-sudut kempok muter-muternya itu yang penemunya yang ahli nah setelah dipasang di beberapa tempat dengan bronchoscopic dengan bronchoscopic didorong kayak asesoris kayak aspirasi biopsi itu loh nah itu didorong set lurus dia keluar itunya kawatnya red gitu pas umurnya dia muter-muter muter-muter disitu nah ternyata di CT scan kemudian dia mengangkat dia paru-parunya gak manjang lagi gitu jadi yang saya tahu ada dua itu sehingga paru-parunya dia lebih terangkat tidak yang bisa selang residual volume dia bisa mengangkat bertambah residual volume nya dan secara klinis dia pembaik mungkin karena juga compliance paru-parunya lebih baik gitu nah kalau ini langsung permanent diambil terus plus minus ya kadang-kadang kadang-kadang one-way valve itu sendiri kena secret dahak numpuk dia nutup nutup jalannya one-way valve ya sudah gak kepakai itu terus coilingnya juga kadang-kadang pemasangannya kurang pas dia migrasi dia coilingnya kita pada lokasi yang tepat batuk lepas pindah lokasi kalau ditaruh di A1 B1 ditaruh di B1 gitu ya batuk akhirnya keluarnya diproduksi sudah makanan itu gak kepakai kita kita ngambil lagi tutoilingnya setelah satu minggu atau dua minggu jadi ada plus minusnya kalau ini kan sudah fix permanent pengambilan teknik pembedahan ini tapi yang kuncinya adalah indikasinya dan segmen-segmen mana yang diambil kita butuh butuh pengalaman saya sudah menunggu lama ini untuk apa ada pasien DPUK dengan kondisi yang baik untuk dilakukan LPRS gitu ya saya yakin depannya akan banyak operasi seperti ini atau hidup bronchial bronchoscopic volume reduction ini akan banyak sekarang masih terkendala original kita nunggu nanti kalau sudah berapa tahun alatnya bisa ada mitonya pasti dari Cina masuk dan akan kenyal oke satu lagi mungkin ada pertanyaan izin dokter izin dokter untuk apa namanya dokter kenapa LPRS ini masih belum banyak digunakan atau dipraktekan dokter ya dari GOLD 2022 itu yang saya baca memang terkait dengan mortalitas pasien senten LPRS dokter jadi memang di negara manapun belum banyak ini dipraktekan karena memang ternyata dari apa dari GOLD itu disebutkan kalau memang ternyata terapi dengan medikamentosa itu memang masih menjadi pilihan karena memang terkait morbiditas dan mortalitas dengan tindakan LPRS dokter ya itu dari GOLD yang ngomong ya dari GOLD ya dokter dari GOLD 2022 memang untuk melakukan LPRS ini pun banyak dokter syaratnya jadi selain tadi memang dimintanya memang dari DLCO dokter kemudian ada kriteria-kriteria lain dokter dengan bodi indeks dan memang tidak semua pasien bisa kita lakukan LPRS yang disini memang yang menjadi target untuk lakukan LPRS pasien-pasien dengan apa namanya dengan gangguan fungsi paru yang sudah jelek itu dokter oke terima kasih by the way ini kamu dari mana kok sinyalnya kok bagus sinyalnya masih di OK oh OK lumayan juga lah sinyalnya ya ya kalau kita bayangkan pasien PPOK ya tidak seperti ade-rae itu ya kewut-kewut alias jatuhnya jatuh gini-gini dengan komorbitnya yang pada keluar komorbitnya kemudian blood gas-nya pasti CO2-nya sudah naik post-operasi di ICU ventilator perolong ventilator kemudian dena ventilator penemunia dan seperti itu pasti akan ribut banget tetapi memang ada satu sisi yang kita harus pelajari juga ya karena ini juga adalah ilmu dan di Indonesia indomberuntial itu belum masuk ya ini kalau masuk ada pilihan kita jadi tahu plus minusnya apa kalau pembedahan akhirnya untuk ini pembedahan kalau endobronchial lung volume reduction seperti ini jadi ada ada kekhususan tidak ada kekhususan indikasi sehingga baik TKV-nya maupun bronchioskopis-nya ya tambah tambah sibuk kali ya oke saya pikir gitu ya selesai ya terima kasih sharing ilmunya kepada kita semuanya tentunya ini adalah sangat bermanfaat ya baik dari PPDS TKV maupun dari PPDS Parus kalian dan juga untuk PPDS tamu ya saya lihat ada punya kejalanan kita yang ikut ada siang hari ini baik semoga bisa membawa pemanfaatan bagi kita semua kita akhiri ilmiah siang hari ini terima kasih kehadirannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih